Pemirsa seorang pria di Bukit Tinggi, Sumatera Barat nekat perjualan ganja setelah mengikuti tes CPNS. Orang tua pelaku menangis istri saat polisi menggeledah lemari dan ditemukan 39 paket ganja kering siap edar. Polisi menyergap Randi Adrian, 25 tahun di pinggir jalan Sarojo, Campago, Gugug, Bule, Mandi, Angin, Koto, Selayan, Kota, Bukit Tinggi. Polisi memempet motor pelaku hingga kedua sepeda motor terjatuh di jalan. Pelaku, pengedar narkoba ini mencoba kabur ketika ditangkap saat melintas di gerbang. Pelaku mengaku membawa ganja di kantong depan jaket. Saat didesak polisi, pelaku mengaku memperoleh ganja dari Haikal, seorang narapidana, di Lapas Biaro dan masih menyimpan di rumah. Pangis istris kedua orang tua dan adik pelaku tak terbendung saat melihat digiring polisi ke rumahnya. Dari dalam tas di atas lemari pakaian ditemukan 39 paket ganja berukuran kecil dan besar. Sebelumnya pada siang hari tes CPNS, kemudian sore hari tersangka melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian kita kembangkan ke rumahnya, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 36 paket, kemudian ditambah 3 paket besar. Tersangka mengaku kecanduan ganja sejak masa kuliah. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.